Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah doa ketika menyebeli hewan akikoh Bismillahi Allahu Akbar Allahumma minka walaka hadihi akikotu Fulan ini diganti dengan nama bayi yang diakikoi Bisa bernama Abdurra'uf, Abdurrahim atau Fatimah atau Aisyah Bergantung dari nama bayi atau anak yang diakikoi Akikoh yang paling utama dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak Pada hari itu pula seorang bayi dijukur rambutnya dan diberi nama yang baik Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diribatkan oleh Ibn Majah Lalu bagaimana hukum akikoh? Hukum akikoh adalah sunnah mu'akad Sunnah mu'akad artinya sunnah yang sangat dianjurkan Akikoh berdiri dengan penyebelihan pada umumnya Akikoh mempunyai tujuan yang khusus Yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah SWT Atas kelahiran seorang anak Ketentuan hewan akikoh Mayoritas ulama sepakat bahwa Hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba Untuk anak laki-laki sebanyak dua ekor Untuk anak perempuan sebanyak satu ekor Ada pun syarat kambing atau domba akikoh yaitu Yang pertama Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat Tidak kurus Dan tidak cacat Yang kedua Kambing atau domba itu Sudah berumur satu tahun lebih Atau sudah pernah berganti gigi Lalu bagaimana pembagian daging akikoh? Daging akikoh Daging akikoh Diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak Orang tua anak boleh memakannya Menghadirkan sebagian dagingnya Kepada sahabat-sahabatnya Dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin Boleh juga Mengudang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya Serta boleh juga Disedekahkan semuanya Lalu apa hikmah pelaksanaan akikoh? Hikmahnya adalah sebagai berikut Baiklah Sekarang kita bahas berkenaan dengan kurban Apa itu kurban? Secara bahasa kurban berhasil dari kata Koroba Yang berarti dekat Secara syariah Kurban artinya Ibadah dalam bentuk meraksanakan penyembelihan hewan Tertentu Atas dasar perintah Allah SWT Dan petunjuk Rasulullah SAW Dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya Ini adalah doa Ketika menyebelih Hewan kurban Bismillahirrahmanirrahim Wallahu akbar Allahumma taqabbal minni Minni jika disembelih sendiri Tetapi kalau disembelihkan orang Atau orang tadi yang menyebelihkan Orang lain Maka Minfulan binfulan Fulan tadi namanya siapa? Binnya siapa? Dalai perintah dalam berkurban Terdapat pada Quran Surah Al-Kawthar Ayat 1-3 Lalu bagaimana hukum kurban? Hukum pelaksanaan kurban adalah Sunnah Mu'agad Artinya Sangat dianjurkan Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban Orang yang mampu berkurban Namun tidak melakukannya Maka hukum baginya adalah Makruh Tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Ketentuan hewan kurban Jadi seminatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah Unta Sapi Kerbau Kambing Atau biri-biri Adapun ketentuan hewan tersebut adalah sebagai berikut Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau Boleh untuk kurban sebelah tujuh orang Sedangkan untuk kambing dan domba Hanya untuk kurbannya satu orang Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini Kapan waktu penyembelian kurban? Yaitu Waktu penyembelian kurban adalah Setelah sholat idul adha Tanggal 10 bulan zul hijah Dan 3 hari tasrik 11, 12, dan 13 bulan zul hijah Penyembeliannya boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari Pada hari-hari tersebut Sebelum matahari terbenam Pada tanggal 13 bulan zul hijah Sekarang tempatnya untuk menyebelih kurban di mana? Tempat yang disunahkan untuk menyebelih adalah tanah lapang Tujuannya apa? Dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa Kurban sudah boleh dilakukan Dan untuk mengajari kaum muslimin Tata cara kurban yang benar Orang yang berkurban atau sahibul kurban Disunahkan untuk menyebelih hewan kurbannya sendiri Namun boleh diwakilkan kepada orang lain Ketika menyebelih hewan kurban Disunahkan membaca doa Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berikut ini Sekarang pembagian daging kurban Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin Dalam keadaan masih mentah Belum dimasak Apabila orang yang berkurban atau sahibul kurban menghendaki Dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya Apa saja hikmat pelaksanaan kurban? Baiklah kita sampai ke rangkuman dari video pembelajaran kali ini Yaitu Demikian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat dan menambah keilmuan Tentang wawasan keagamaan Tentang wawasan syariah Berkenaan dengan hakikah dan kurban Semoga bermanfaat Mari kita tutup dengan badan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh